Halo teman-teman channel, kali ini kita akan memberitahu cara membuat kue kere manis tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe cara membuat kue kere manis sendiri ini hanya membutuhkan 2 bahan yang pertama ada nasi yang sudah dikeringkan ini kita sebutnya nasi aking ya, buat teman-teman yang belum tahu nasi aking nah biasanya nasi aking itu adalah nasi yang sudah 2-3 hari yang ada di samping-samping Mejikom, yang sudah kering-kering ini bisa kita olah lagi teman-teman, makanya ini disebut dengan kue kere ya karena menggunakan bahan-bahan sisa tapi masih layak untuk dimakan yang pertama-tama ini kita gangsa dulu, gangsa itu kayak goreng gitu, nasi akingnya di wajan tanpa minyak nah kemudian ini bahan keduanya, kita tuang air kemudian kita taruh ini gula merah, gula merah ini untuk pemanis dari nasi aking sendiri kenapa pakenya gula merah? karena gula merah itu manisnya itu beda gitu loh tradisional banget rasanya itu enak daripada pakai sodium ya nah ini kita masak-masak seperti ini sampai luget luget itu jadi si gula merah ini itu kental guys nah kemudian kita masukkan ini nasi akingnya ke dalam adonan gula merah terus kita aduk-aduk lagi sampai merata seperti ini kita aduk-aduk supaya si gula dengan nasi akingnya itu menyatu ya guys mungkin di daerah-daerah lain juga ada makanan seperti ini tapi kalau di cirebon ini disebutnya kue kere ya guys nah ini udah mulai merata, sudah mulai luget ya kalau bahasa sini luget oke, nah setelah itu kita kalau sudah agak kering sudah menyatu dengan sempurna langsung kita taruh di wadah ini nah ini kita taruh dulu oke, sudah nah kemudian kita ratakan kita ratakan nah ini kita ratakan di cetakan seperti ini ini cetakannya bebas ya teman-teman bisa pakai yang segitiga heksagonal atau mungkin kotak kalau saya kebetulan ini pakenya cetakan yang bentuknya bulet nah kalau sudah begini kita dinginkan bisa pakai taruh di pulkas ya nah ini kalau sudah dingin seperti ini terus kita potong-potong ini kita potong-potong nah ini kita potong-potong ini sudah ini ya, sudah didinginkan ke dalam pulkas jadi sudah sudah nyatu gitu loh sudah tinggal kita potong-potong saja nantinya akan berbentuk kotak-kotak ini kalau sudah kita taruh di piring ini enak banget sih sebenarnya teman-teman enak banget rasanya itu manis ya meskipun terbuat dari bahan sisa nasi aking tapi ini masih enak buat dimakan nah ada yang bilang juga ini intip ya intipnya nasi guys ini bisa dijajikan cemilan buat teman-teman nah ini sudah jadinya seperti ini selamat mencoba dan selamat menikmati kue kere manis salam muhar channel